Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga hubungan erat dengan para pelanggan setianya, PLN UP3 Sidoarjo menggelar kegiatan customer intimesi di Hotel Luminor Sidoarjo. Kegiatan ini dihadiri oleh 17 pelanggan TM dan 3 pelanggan perumahan. Dari sisi PLN dihadiri oleh MUP3 Sidoarjo, MSB Layanan Prioritas UID Jatim, dan Jajaran Asisten Manager beserta MULP. Ada pun tujuan kegiatan ini untuk mempererat hubungan PLN dengan pelanggannya, memberikan apresiasi serta mendengar secara langsung masukannya disampaikan pelanggan. PLN berharap melalui pendekatan personal ini, pelanggan dapat merasakan peningkatan kualitas layanan serta solusi inovatif yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Manager UP3 Sidoarjo Ferry Asmoro menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Customer intimacy adalah momen untuk memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam dan berterima kasih secara langsung atas loyalitas pelanggan selama ini. Melalui interaksi langsung, PLN tidak hanya memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan, tetapi juga mendapatkan masukan berharga yang akan terus meningkatkan kualitas layanan kami PLN. Perwakilan salah satu pelanggan TM PT Sekar Laut menyampaikan apresiasinya kepada PLN. Dalam kegiatan tersebut, PLN mengenalkan lebih jauh program REC, di mana program tersebut turut serta mendukung program pemerintah Green Energy yang disampaikan oleh MSB layanan prioritas Muhammad Akbar. Kemudian, dilanjutkan pemaparan dari PLN Icon Plus terkait layanan-layanan yang diberikan seperti layanan internet, smart home, smart office, dan lain-lain. Dalam kegiatan ini, pelanggan yang tertarik dengan layanan Icon Plus diberikan kesempatan untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai manfaat teknologi tersebut dalam mendukung kebutuhan bisnis. Dalam kesempatan ini, PLN juga menandatangani pembelian REC oleh PT Eko Indonesia yang telah membeli REC sebanyak 2.470 unit per bulan atau setara dengan 2.470 megawatt senilai Rp86.465.000. Dan juga penandatanganan perjanjian jual-beli dengan tiga pelanggan perumahan besar di Sidoarjo yang salah satunya perumahan milik Ciputra. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PLN untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan digital kepada pelanggan. Melalui layanan seperti PLN Mobile dan REC, PLN siap mendukung perkembangan industri di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, serta menjaga hubungan yang solid dengan pelanggan setia demi keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dari Sidoarjo, Selamat Riyadi, Aret TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!